Musik Pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah izin dari pemerintah untuk mengelola hutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Menyangkut mempaatnya daripada hutan desa untuk masyarakat, darotan, manau, jernang, lebah, dan lain sebagainya. Setelah kami mendapat izin daripada hutan desa ini, pihak-pihak, katakanlah pihak perusahaan, tidak bisa lagi untuk menggaguh gugat daripada hutan kami tersebut. Kita memberikan dukungan hutan desa juga terhadap fasilitasinya. Satu, kita mengintervensi secara regulasi. Dua, intervensi anggaran. Intervensi regulasi adalah membuatkan aturan-aturan agar masyarakat atau lembaga hutan desa itu dapat mengajukan izin atau usulan hutan desa itu secara mudah. Kemudian, intervensi anggaran. Jadi, sebetulnya fasilitas itu kita lihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mulai dari kita memberikan bantuan bibit gratis di muara bunga itu, mesin pembelah rotan. Agar kegiatan hutan desa ini berhasil, maka kami dari Naseke Hutan dan Batanghari melakukan pembimbingan teknis, terutama ekstern dalam hal penanaman di lapangan. Mendampingi mereka, memfasilitasi mereka. Mulai dari penyiapan lapangan, ada beberapa item penyiapan lapangan, itu biasa mulai karena ini nanam jabon. Ada pembersihan lapangan, penggalian lubang, juga pemasangan ajir. Ada tiga pengelolaan hutan berbasis masyarakat di kawasan hutan negara, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat. Setiap hutan dan masyarakat masing-masing berbeda, begitu pun halnya dengan setiap izin. Anda harus memilih izin yang sesuai dengan kondisi Anda. Ijin hutan desa berlaku selama 35 tahun atau lebih. Ijin akan diperiksa setiap 5 tahun. Ijin diberikan kepada lembaga desa berdasarkan peraturan desa yang berlaku. Masyarakat berhak memungut hasil hutan kayu dan non-kayu sesuai dengan kuota yang ditentukan. Hutan kemasyarakatan berlaku selama 35 tahun atau lebih diberikan kepada kelompok tani hutan. Sesudah 5 tahun pertama, kelompok tani ini harus mendirikan kooperasi. Ijin akan diperiksa setiap 5 tahun. Anggota kelompok tani memiliki kuota panen maksimum yang sama dengan hutan desa. Hutan tanaman rakyat diberikan kepada perseorangan atau kooperasi berlaku selama 60 tahun dan dapat diperpanjang untuk 35 tahun selanjutnya. Perseorangan atau kooperasi ini berhak untuk memanen hutan. Tidak ada kuota yang diberlakukan. Kepastian wilayah itu menjadi sangat penting dalam proses pengusulan skema CBFM. Karena dasar dari pengusulan skema CBFM itu adalah clear and clean. Clear arti tidak ada masalah. Clean tidak ada hak pihak lain di lokasi yang diusulkan. Nah, secara jangka panjang itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam konteks memastikan wilayah kelola mereka. Nah, ketika wilayah kelola itu sudah bisa dipastikan, ini akan bisa meminimalisir konflik ke depan. Ketika hutan desa sudah terbentuk, maka pengurus dari hutan desa harus menyiapkan rencana kerja hutan desa. Ketika RKHD sudah tersusun, maka pengurus bersama dengan masyarakat di desa merencanakan pekerjaan apa yang harus segera dilaksanakan untuk membangun hutan desa. Nah, yang pertama adalah agroforestry. Ikraf telah mengadakan pelatihan dan merencanakan pelatihan sampai tiga kali. Yang pertama adalah mengenalkan agroforestry karet. Pelatihan yang kedua, kita mengenalkan dengan beberapa jenis-jenis karet agroforestry. Dan terakhir nanti, kami akan menyiapkan bagaimana tutupan hutan itu sendiri dengan jenis-jenis tanaman unggulan. Di dalam kebijakan CBFM dibutuhkan adanya monitoring pengelolaan hutan oleh masyarakat. Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengevaluasi dan menjamin bahwa pengelolaan hutan yang dibangun oleh masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Namun, prinsip-prinsip ini seringkali berkembang sesuai dengan tuntutan globalisasi. Oleh karena itu, Ikraf dan Warsi bersama pemerintah daerah dan masyarakat membangun sistem monitoring pengelolaan masyarakat yang inklusif. Sistem monitoring yang dibangun di sini mencakup monitoring jasa lingkungan seperti cadangan karbon, keanekaragaman hayati, dan fungsi hidrologi. Sistem ini bahkan mencakup monitoring sumber penghidupan. Apakah hutan desa mengubah kesejahteraan masyarakat? Dan juga monitoring sosial yang berkenaan dengan kesetaraan dalam akses, pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat. Semua kebijakan-kebijakan, baik kebijakan nasional maupun kebijakan pemerintah daerah, tujuannya adalah agar masyarakat yang berada di kitar kawasan hutan itu sejahtera. Kita menginginkan kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi itu memberi dampak ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Untuk lebih jelas berkenaan pendaftaran skema perizinan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, silakan menghubungi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Terdekat di Wilayah Anda. Terima kasih telah menonton!